Pelajaran untuk hari ini adalah selama 5 hari itu kita diajarkan menu-menu makanan internasional. Sukurinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar pelatihan kuliner internasional Angkatan Pertama di RPTRA Taman Lenteng Agung, Rabu 17 Juli 2024. Salah satu peserta, Desi, mengatakan pelatihan ini juga dapat memotivasi bagi ibu-ibu di rumah yang ingin menambah penghasilannya dari bidang kuliner. Saya sangat suka sekali untuk join untuk acara ini karena menurut saya ini mendapat menambah pengetahuan dan keterampilannya terutama untuk kita yang ibu-ibu rumah tangga di rumah dengan adanya kegiatan pelatihan masakan internasional ini. Pelajaran untuk hari ini adalah selama 5 hari itu kita diajarkan menu-menu makanan internasional mulai dari masakan Jepang, China, dan rata-rata internasional sih seperti bentuk-bentuk, kimbab, sushi, dan gitu. Terima kasih. Terima kasih.